Israel kembali melakukan agresi militernya di selatan Gaza setelah beberapa hari gencatan senjata. Kelompok militan Hezbollah Lebanon menuding Amerika Serikat berada di balik serangan baru pada Jumat 1 Desember tersebut. Ali Damos, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hezbollah, mengatakan bahwa Israel kembali melakukan agresi ke Gaza atas keputusan Amerika Serikat. Ia menganggap perang ini sejak awal merupakan perang Amerika Serikat melawan rakyat Palestina. Damos juga menyoroti posisi Amerika Serikat dalam perang di jalur Gaza. Serangkaian yang terjadi menunjukkan bahwa AS bukan hanya sekedar mitra Israel, melainkan juga mengambil keputusan dalam masalah ini. Menurutnya agresi dan Israel adalah alat yang menjalankan keputusan Amerika Serikat. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh perlawanan Palestina tidak akan membiarkan Israel mencapai tujuan dalam perang Gaza. Selain itu juga tidak akan membiarkan Amerika Serikat dan Israel berada di atas angin wilayah tersebut.